Apalagi Roki Gerung, gayanya saja yang berwawasan dan filsuf, tapi bicara pun tidak menyambung dan hanya bertujuan untuk menyinyir ke pemerintah. Hanya negara yang berantakan, yang tidak ada lagi orang-orang berprestasi. Risik yang sekarang saja sudah bikin negara repot dan terus diusik. Apalagi kalau dia memimpin Indonesia, mau dibawa kemana bangsa ini? Mau dibawa kemana negara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, hom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Bikin ngakak, orang ini usul risik dan Roki Gerung jadi pemimpin untuk mengalahkan oligarki. Teman-teman masih ingat dengan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan kami? Dia adalah sah ganda naik golang. Tidak diketahui apakah orang ini masih aktif di kami atau tidak. Nah, untuk mengingat kembali kepada teman-teman, saya sedikit memberikan informasi bahwa orang ini sempat berulah dan difoni 10 bulan penjara oleh pengadilan di Depok Jawa Barat. Karena orang ini dinilai bersalah dalam kasus penyebaran berita bohong. Itu terkait dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Dia terbukti memicu keonaran lewat tweetannya di media sosial. Ya, kita tahu saat itu kami itu memang sedang hot-hotnya dan lagi on fire. Tapi sekarang kami itu sepertinya sudah mulai layu. Ibarat anak kecil yang menjadi tua dengan cepat begitu. Karena memang kelompok ini tidak jelas tujuannya apa. Dan isinya pun adalah Orang-orang yang Atau kumpulan orang-orang sakit hati. Nah, tidak lama ini Si Sahganda Negolan ini Dia membuat sebuah pernyataan yang sangat menarik. Dia menilai bahwa Indonesia perlu presiden seperti Rizik Agar bisa menyingkirkan pengaruh oligarki. Memang Beberapa hari belakangan ini Oligarki sering diungkit Akibat kelangkaan minyak Yang dianggap telah menyengsarakan rakyat. Bahkan Kita tahu Pawang Panci pun Mengaitkan balapan dengan oligarki ini. Teman-teman tentu tahu dong Siapa itu Pawang Panci. Nah, Sahganda bilang begini Ini dia buat MotoGP MotoGP itu adalah untuk pengalihan Menurut saya Bahwa supaya rakyat itu lupa Bahwa ada masalah minyak goreng Masalah gula naik Belum lagi Ini belum lebaran Belum juga puasa Saya sedikit mengomentari Pernyataan dari Sahganda ini Dia bilang bahwa ini adalah Sebagai pengalihan isu Soal kelangkan Minyak goreng ini Saya mau sampaikan kepada Sahganda bahwa Balapan di sirkuit Mandalika itu sudah Direncanakan jauh hari sebelumnya Dan itu sudah terjadwalkan Bahwa tanggal 20 Maret itu Akan dilaksanakan Balapan MotoGP di sirkuit Mandalika Jadi tidak ada hubungannya Sirkuit Mandalika Atau MotoGP Mandalika Dengan Isu minyak goreng Itu yang perlu Sahganda Sahganda pahami Jadi tidak ada niat Sama sekali dari pemerintah Untuk pengalihan isu Dengan mengadakan Balapan MotoGP Di sirkuit Mandalika Menurut Sahganda Indonesia akan maju Jika dipimpin oleh Tiga sosok tokoh Tokoh yang dimaksud oleh Sahganda ini Menurut saya Sangat aneh-aneh semua Ada Roki Gerung Rizik Sihab Dan juga Jumur Hidayat Kata Sahganda begini Saya usulkan Agar Presiden ke depan Bisa Habib Rizik Dan wakilnya adalah Roki Gerung Kalau tidak Habib Rizik Sama Jumhur Udah Kalau itu aman bangsa ini Kata Sahganda Jika negara ini Dipimpin oleh Rizik Semua harga-harga Murah semua Buruh akan kaya Kalau Jumhur Jadi wakil Presiden Tapi Presidennya Kata Sahganda Harus Rizik Sihab Itu kalau mau Oligarkinya kalah Teman-teman Ingat tidak ini Jumhur Hidayat ini Dia ini juga Petinggi dari Kelompok kami Yang difoni Sepuluh bulan penjara Nah Jumhur ini juga Dinyatakan bersalah Karena Menyebarkan berita Tidak lengkap Yang dapat Menyebabkan Keonaran Juga terkait dengan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja Itulah mengapa Kelompok surga Atau kelompok sakit hati Sudah bicara Rata-rata Ngawur dan Tidak logis Tidak masuk Di akal Mereka ini Berbicara Layaknya bocah kecil Yang ngomong Sembarangan Asal bunyi Dan Kacau balau Kira-kira Negara Apaannya Yang mau Menjadikan risik Sebagai presiden Atau dia mau Jadi presiden Di negeri Antabrata Mungkin Kalau soal Kelangkaan Minyak goreng Memang benar Itu adalah Masalah besar Yang mana Pemerintah Masih belum Bisa mengatasinya Dan ini Cukup berlarut-larut Apalagi Di tengah Gejolak Dunia Akibat Invasi Rusia Ke Ukraina Yang menyebabkan Harga minyak dunia Meroket Serta Ancaman Kenaikan Harga pangan Secara Gila-gilaan Tapi Kalau Sahaganda ini Dia memberikan Solusi Dengan Mengangkat Risik Menjadi Presiden Dan Roki Gerung Atau Jumhur Hidayat Sebagai Wakil Presidennya Ini Ibaratnya Kepala Sekolah Yang Dilengsirkan Lalu Diangkat Petugas Kebersihan Sekolah Sebagai Kepala Sekolah Ibaratnya Seperti Itu Nah Risik Ini Bisa Apa Dia Kecuali Dia Hanya Bisa Ceramah Dengan Bahasa Yang Tidak Pantas Dan Kata-kata Makian Takutnya Kalau Dia Jadi Presiden Akan Terjadi Razia Dan Sweeping Besar Besaran Bahkan Dikawatirkan Akan Banyak Orang Yang Berubah Jadi Pemuja Baliho Tiap Hari Bicara Surga Dan Neraka Setiap Hari Jumat Mungkin Akan Diadakan Demo Rutin Dengan Agenda Makan Nasi Bungkus Di Bawah Terik Matahari Kalau Risik Presiden Maka Rakyat Nanti Bisa Berubah Tabiat Dan Pola Pikirnya Seperti Pendukungnya Saat Ini Silahkan Teman-teman Memberikan Penilaian Tersendiri Seperti Apa Pendukung Risik Ini Nanti Tulis Saja Di Bawah Kolom Komentar Kira-kira Pendukungnya Risik Ini Cerdas Waras Berprestasi Santun Toleran Dan Berguna Bagi Nusaha Dan Bangsa Apakah Mereka Masuk Dalam Apa Yang Saya Sebutkan Tadi Apalagi Rocky Gerung Gayanya Saja Yang Berwawasan Dan Filsuf Tapi Bicara Pun Tidak Nyambung Dan Hanya Bertujuan Untuk Nyinyir Ke Pemerintah Hanya Negara Yang Berantakan Yang Tidak Ada Lagi Orang-orang Berprestasi Selain Model Seperti Risik Risik Yang Sekarang Saja Sudah Bikin Negara Repot Dan Terus Diusik Apalagi Kalau Dia Memimpin Indonesia Mau Dibawa Kemana Bangsa Ini Mau Dibawa Kemana Negara Ini Bikin Usulan Kok Seenak Jidat Begini Ya Bagusan Minggat Saja Dari Negara Ini Lalu Cari Tempat Lain Dan Bikin Negara Sendiri Silahkan Mau Pilih Siapa Presiden Atau Menterinya Jangan Bikin Ulah Di Negara Ini Lalu Dengan Pengecut Berlindung Di Balik Demokrasi Pengecut Lebih Baik Pergi Saja Dari Sini